Sejumlah pelaku UMKM dan ekonomi kreatif diberi pelatihan bagaimana pemanfaatan media sosial atau digitalisasi dalam pemasaran produk materi tersebut diisi langsung anggota DPR RI, Ferdiansyah. Bertempat di salah satu hotel di kota Tasik Malaya. Digelar kegiatan Bapak Rekrap Digital Entrepreneurship Tasik Malaya yang salah satunya diisi oleh anggota DPR RI, Ferdiansyah. Usai memberikan pemaparan kepada para peserta, Ferdiansyah menuturkan fokus dalam diskusi tersebut adalah bagaimana para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif bisa memanfaatkan digitalisasi melalui media sosial dalam hal pemasaran produk mereka. Hal tersebut akan bermuara kepada peningkatan omset. Para pelaku UMKM dan ekra pun diajarkan bagaimana menentukan segmentasi pasar, harga hingga menciptakan produk dengan kemasan yang menarik. Bagaimana juga menciptakan produk-produknya dengan kemasannya yang relatif lebih bisa menarik kepada konsumen. Kemudian juga fokus terhadap segmentasi pasar, fokus dengan harga-harga yang memang kemampuannya sesuai dengan di masyarakat sekitar. Maksud kami ada daya belinya. Jadi memang konteks itu termasuk juga tadi sampaikan bagaimana mempromosikan yang sangat efisien melalui digitalisasi. Jadi memang konteks pertemuan atau diskusi ataupun BIMTEK kali ini adalah manfaat digitalisasi dalam memasarkan produk UMKM. Ferdian Syah menambahkan, pemerintah harus terus memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM dan ekraf ini, sehingga mereka bisa terpantau perkembangannya.